Yang sholat 20 roka merendahkan yang 8, Anda sombong. Merendahkan itu bukan ibadah, sombong itu maksiat. Kalau Anda ketemu orang sholat 20 roka, jangan rendahkan. Anda bersyukur, Alhamdulillah. Dia bisa sholat 8 roka, Anda doakan. Semoga besok 20 itu, biar semakan. Semoga kuat, semangat itu. Eh, dicaji Allah-Allah, ini pendidikan dari siapa itu. Sebaliknya, 8 mengatakan 20 petahwa, ini kacau lagi. Kita belajar fikih taraweh. Apakah ada taraweh yang bid'ah? Jawabnya, tidak. Tidak ada taraweh kok bid'ah. Tidak ada taraweh yang bid'ah. Taraweh adalah ibadah. Dia mulai menghidupkan malam Ramadan dengan melakukan sholat, itu adalah taraweh. Dan untuk memahami tentang taraweh, kemarin sudah kita mulai dengan kita memahami witir dulu. Urutannya begini. Witir itu berapa rokaat, barusan tarawehnya Nabi berapa rokaat. Kemudian, apa yang terjadi saat? Saat itu, setelah bakindan Nabi, dari para sahabat, tabiin hingga hari ini. Kita sudah tahu bahwasannya, Witir bakindan Nabi itu paling banyaknya 11 rokaat. Dan itu yang paling banyak dilakukan Nabi sebagai orang yang paling kuat ibadahnya. Jadi, seperti dalam satu riwayat, Siti Aisyah ditanya tentang sholat Nabi di malam hari, di bulan Ramadan, ternyata Siti Aisyah memberitahu apa yang beliau ketahui tentang kebiasaan Nabi di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Yaitu melakukan sholat 11 rokaat. 11 rokaat itu adalah yang dilakukan Nabi baik di luar Ramadan atau di dalam Ramadan. Berarti jelas itu bukan sholat taraweh. Hadis Siti Aisyah bukan sholat taraweh. Dan di penghujung hadisnya adalah disebutkan Nabi tentang witir. Jadi, tentang hadis 11 rokaat itu, hadis tentang witirnya Rasulullah SAW. Selesai. Jadi, witir Nabi paling banyak 11. Boleh 1, bisa 1, bisa 3, bisa 5, 7, 9, 11. Kemudian, bilangan sholat taraweh Rasulullah. Sekarang kita masuk tarawehnya Rasulullah itu berapa rokaat dulu. Kami baca tag-nya. Ini tag-nya dari sebuah kitab. Ini kitabnya. Ini beberapa permasalahan. Ada taraweh, ada syaban, ada rojab, ada macam-macam. Namanya memahami perbedaan ulama. Di antaranya masalah sholat taraweh kami hadirkan. Jadi, pikir taraweh ada cuplikan daripada buku ini. Kita lanjutkan. Bilangan taraweh Rasulullah. Tidak ada riwayat pasti yang jelas pasti itu benar secara riwayat. Batasan sholat tarawehnya Rasulullah di malam bulan Ramadan tidak ada. Penentuan bilangan sholat taraweh Nabi di bulan Ramadan tidak ada. Yang jelas pada bulan Ramadan, yang pasti dan jelas pada bulan Ramadan, Rasulullah memperbanyak ibadah. Dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah Rasulullah lakukan di luar Ramadan. Jadi, ada ibadah yang tidak pernah dilakukan di luar Ramadan, dilakukan di bulan Ramadan. Nah, itulah yang disebut nanti sebagai kiamuler atau taraweh. Jadi, jadi banyak riwayat-riwayat tentang bahkinan Nabi melakukan sholat di bulan Ramadan, tapi tidak dilakukan di luar Ramadan. Jadi, banyak riwayat ini. di antaranya hadis-hadis ya. Hadis sholat taraweh Rasulullah. Ini yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis lewat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alat sayyidat Aisyah berkata, Anna Rasulullah sesungguhnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sholat fil masjidi zata laylatin. Ini kisah taraweh itu. Ini loh, terhadis taraweh. Nabi sholat di masjid pada suatu malam. Sholat Nabi sholat di nasun. Setelah Nabi sholat di malam Ramadan diikuti oleh orang. Jadi, Nabi sholat sendiri lalu diikuti oleh orang. Kemudian Nabi Muhammad sholat di malam berikutnya. Di hari puasa yang kedua, malam kedua, sholat. Baka surah nas. Eh, banyak yang ikut. Dari dua menjadi lima, menjadi banyak. Di belakangnya semakin banyak. Kemudian di malam berikutnya kemudian di malam tiga atau empat. Pokoknya setelah itu, kata si Taisya. Sahabat-sahabat Nabi itu yang rindu beribadah di bulan Ramadan yang ngerti sabda Nabi menghidupkan Ramadan dengan sholat akan diampuni. Ngerti itu. Nabi sholat nunggu. Di malam berikutnya nunggu Nabi belum keluar. Nabi melihat ini kok banyak orang nunggu mau sholat sama saya ini. Nabi tidak keluar. Memang kasih sayang Nabi itu seperti itu. Jadi Nabi tidak keluar. Takut nanti diwajibkan. Khawatir nanti ada perintah. Agar melakukan sholat ini wajib di bulan Ramadan. Takut keberatan umatnya. Nabi falam yakhruj Rasulullah. Nabi tidak keluar. Falam ma'asbah. Setelah Nabi tidak keluar melihat sahabat Nabi nunggu. Besok paginya kalau Allah Nabi berkata Aku tahu kamu semalam menunggu aku ya. Falam yamna'ni minal khurji ketawilah wahai sahabatku. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar illa anni khashitu kecuali aku khawatir antufrat alaikum. Aku khawatir sholat seperti itu jadi diwajibkan untuk kalian. Wadhalika fi Ramadan ini kiriwayat Muslim Bukhari ini kisah Ramadan. Jadi kisah sholat malam Nabi di bulan Ramadan kayak begini ini. Bentuk. Hadis Bukhari Muslim. Ada hadis berikutnya Riwayat Membukhari mirip-mirip semuanya mirip-mirip seperti ini. Anzad bin Thabit dari Sayyidina Zad bin Thabit kesaksian dari Barca Anzad bin Thabit bukan dari Siti Aisyah. Anna Rasulullah Rasulullah S.A.W. ittaqda khujratan Nabi mengambil satu sekatan khujrat itu biasanya kalau dalam rumah kita kan kamar. Jadi menyekat jadi membuat tanda sekat tidak harus ditekat. Pokoknya ada sebuah masjid di bagian masjid ditandai oleh Nabi. Apakah kalau zaman sekarang dipasang namanya apa markirkan sajadah terlebih dahulu atau apa begitu. Jadi Nabi memesan tempat. Fi Romantan. Fasullah fiha. Nabi sholat di tempat tersebut. Anggap saja pojok ditandai oleh Nabi agar sholat Nabi di situ. Layaliyah beberapa malam. Fasullah fiha. Nabi sholatihi na'sun. Berubahnya waktu Nabi sholat diikuti oleh orang-orang. Min ashabihi. Dari sahabat Nabi ngikuti. Falamma alimabihim. Setelah Nabi sadar tahu bahwasannya banyak yang ngikut. Yakut. Nabi tidak keluar lagi di esok harinya. Maksudnya duduk bukan berarti duduk nongkrong. Maksudnya tidak tidak seperti aktifitas sebelumnya. Maksudnya setelah itu keluar dia. Dalam riwayat tadi paginya keluar. Fakolakut araf tuladhi ru'aitu fi soni min soni'ikum. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Fasullah ayuhannasu fi buyutikum. Kalian boleh sholat di rumah-rumah kalian. Tidak harus nunggu seperti ini. Fakina Abdullah sholati sebaik-baik sholat sholatul bar'i fi bayti. Sholatnya seorang itu di rumahnya ilal maktubah kecuali sholat fardu. Maksudnya ini kabar gembira. Jangan sampai kamu repotkan diri pergi ke sini. Boleh kamu sholat di rumah. Ini hadis terjadi di bulan Ramadan. Ini kisah terjadi di bulan Ramadan. Hadis yang ketiga dari Siti Aisyah. An Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu sallallahu sallamah kharaja min jawu fil laili tengah malam luar. Sholat fil masjidi sholat di masjid. Sholat rijalun bisolati. Akhirnya banyak diikuti orang. Jadi kelihatannya ini kisah yang serupa cara menceritakan saja berbeda-beda. Jadi mereka tuh bangga semalam bisa sholat dengan Nabi. Cerita eh semalam aku sholat dengan Nabi loh ya. Banyak rokatnya begini-begini pas Ramadan. Kayak ini ya yang harus kita lakukan. Ini ngobrol seneng gitu bangga bayangkan. Kayak kalau kita zaman ini ketemu dengan guru kita seorang elif kita diajak diskusi ngobrol kita besok ceritanya habis-habis. Bangga cerita. Akhirnya setelah beritanya kemana-mana kumpul malam berikutnya rame lagi. Nabi keluar di malam berkedua. Eh orang badang ikut benar dengan sholatnya Nabi. Jadi setelah sholat yang pertama beritanya nyampe ke yang lainnya di malam berikutnya semakin rame. Akhirnya orang lebih menceritakan itu. Wah rupanya kemarin diulang lagi kejadian lagi nih. Nabi sholat malam. Kayaknya ini deh amalan kita untuk malam Ramadan. Orang masjid semakin banyak. Minal laylat malam ketiga. Keluar sholat dengan Nabi Muhammad. Di malam keempat penuh masjid penuh tidak menampung lagi. Kadang lihat rame begitu nabi tidak keluar. Akhir orang pada ngomong sholat manggil Nabi sholat sholat yang masyar nunggu ya Rasulullah sholat kami lagi nunggu ya Rasulullah walam yakhruj ilaihim nabi tidak keluar Rasulullah s.a.s. Hatta khiraj alai sholat al-fajri sampai waktu sholat 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 walama qadul fajra setelah qadul fajra setelah selesai sholat 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 agbala ala nasi menghadap kepada orang-orang tumata syahada seperti biasa berkhutbah bersyayadu ala ilallah shayadu Muhammad s.a.s. faqala tidak tersembunyi bagiku keadaanmu semalam maksudnya aku tahu yang kamu lakukan semalam walikini khashitu akan tapi aku sengaja tidak keluar karena aku takut antufrat alaikum sholatul layli khawatir aku itu diwajibkan atas kalian sholat malam fatwa jizu anha kemudian kamu kerepotan lagi-lagi kasih sayang nabi rohu muslim hadis inilah yang terjadi tentang kisah sholat terweh nabi bukan 11 rokaat yang selama ini diramekan orang jadi kesimpulannya sholat nabi tidak ada bilangannya udah tidak sahabat nabi tidak menukil tentang bilangan sholat makinda nabi s.a.w. jadi tidak ada bilangannya selagi tidak ada bilangannya jangan menentukan bilangannya dulu ada pun hadis yang selama ini kita dengar tentang 11 rokaat kami ulang lagi itu hadis sholat mitir saya ulang biar bisa dibanding jadi ingat 8 rokaat bukan bilangan sholat terweh nabi 20 rokaat juga bukan bilangan sholat terweh nabi ingat karena apa sholat terweh nabi tidak ada bilangannya itu harus paham jadi anda tidak usah tidak usah mencaci tidak usah mengolok yang biasa dengan 8 tidak usah ngolok 20 yang 20 jangan ngolok 8 memang bukan bilangannya nabi tadi kan sebutkan nanti orang keluar nabi sholat tidak ada bilangannya ada pun yang selama ini yang anda dengar hadis sahih ribat ibn Bukhari tentang 11 rokaat saya ulang hadisnya ini bunyinya nabi salamata bin abdu rahman annau akbar annau sa'ala dia ada seorang bertanya pada siti isyah r.a kefakanat salatu rasul assalam firman pengen tanya tentang ya isyah wahai siti isyah saya pengen tahu sholat nabi ramad bagaimana masih nabi kalau ramad ngapain fakolat ternyata siti aisyah dan ingat hadis sebelumnya aisyah itu siti aisyah itu kalau melakukan sholat biasanya setelah tidur dan nabi tidak memaksa istri dan keluarganya ibadah seperti beliau karena beliau ibadah di kelas tinggi gak akan mampu sehingga baginda nabi itu gaya beliau adalah istri beliau sholat dulu tidur setelah tidur nabi sholat setelah nabi puas sholat sekiranya cukup dibangunin keluarganya nah siti aisyah dibangun sampai dalam riwayat aku berwitir dengan nabi jadi yang diketahui siti aisyah itu wetirnya rasulullah sebelumnya berapa sholat malam rasulullah di luar ramadhan sekalipun gak tau kalau sholat sampai kakinya membengkak jadi sholat malamnya nabi di luar ramadhan juga banyak tapi yang jelas siti aisyah yang dilihat siti aisyah kebanyakan dibangun bangun akhirnya aku berwitir dengan rasul lillah jadi yang dilihat siti aisyah adalah wetir termasuk ini adalah yang disakiskan siti aisyah apa kata siti aisyah maka rasulullah tidak rasulullah jadi nabi tidak menambah di ramadhan dari luar ramadhan tentang sholat ini berarti yang diceritakan siti aisyah ini bukan sholat yang khusus ramadhan ada pun traweh khusus ramadhan coba nabi siti aisyah menceritakan ada pun kalau itu tanya kebiasaan nabi ramadhan saya sampaikan ada satu hal yang nabi melakukan di ramadhan dan luar ramadhan akhirnya apa 11 rokaat suali arbaan 4 rokaat jangan bertanya tentang bagus dan panjangnya sholat kemudian arbaan kemudian arbaan lagi kemudian terakhir setelah sholat sholat 11 rokaat ini hadisnya terakhir setelah selesai sholat ini loh ini kan dihubungkan dengan siti aisyah bercerita tentang sholat nabi yang bisa dilakukan di luar ramadhan dan di dalam bulan ramadhan apakah kamu tidur sebelum witir berarti ini pembahasan sekitar witir tapi kok nabi tidur duluan sekarang witir berarti kamu tidur dulu sebelum witir ya sallallahu kamu tadi tidur anda tidur ya sallallahu kemudian witir jadi apakah anda berwitir anda tidur dulu sebelum witir ya sallallahu nabi menjawab ya aisyah tu hai aisyah inna aina iya mataku tanaman ditidur walayna muqol bi hatiku tidak tidur berarti dia akan iya aku witiran cuman jangan dianggap mataku tidur mata hatiku tidur mata aku tidak tidur jadi hadis yang selama ini rame dibicarakan sebagai sholat terawai 11 rokaat itu sebenarnya sholat witir makanya kalau anda sholat dapat rokaat sholat saja tapi tidak usah membawa hadis ini itu jadikan hujah sholat karena ini keterangannya apa di ramadhan dan di luar ramadhan memang ramadhan ada traweh makanya yang 20 jangan juga mencaci yang 8 gak ada caci magi makanya sedih di masyarakat itu sudah kalau beda sholat saja sudah ilirik-ilirikan kayaknya ini sudah musuhan jadi sholat rameh nabi tidak ada bilangannya tadi hadis yang kita sengaja kami kembali kepada hadis 11 rokaat agar tahu betul karena biasanya kalau saya ngomong tidak ada bilangannya langsung ngomong kan 11 eh riwayat 11 ini loh kita baca supaya menghentap betul bahasanya sholat rameh nabi tidak ada bilangan tertentu setelah itu baru adil nanti sebab nanti kalau tidak kita kembalikan ngomong ada 11 itu ada hadisnya ngomong gitu kan ini loh hadisnya sudah kita baca lagi ini tentang wetirnya Rasulullah baik berarti 8 rokaat bukan bilangan sholat rameh nabi Muhammad 20 rokaat juga bukan sholat ramehnya bukan bilangan ramehnya Rasulullah harus jelas itu supaya tidak ada tidak ada kesombongan wah ini paling sunnah nah ini kan kacau merendahkan orang sudah mana anda sunnah nabi merendahkan itu baik jadi harus jujur anda ini bukan makanya biasanya langsung yang biasa dengan dengan 8 langsung membawa hadis ini itu bukan hadis tentang sholat rameh anda baca pelan-pelan ini bukan sholat khusus di malam Ramadan yazidu nabi la yazid tidak menambah falat as'al nabi tidak menambah maka nabi yazid nabi tidak menambah fi Ramadan wala fi hari Ramadan fi Ramadan lu Ramadan berarti ini bukan sholat khusus di malam Ramadan sementara pembahasan kita tentang rameh di bulan Ramadan baik selesai jadi sampai kesimpulan tentang sholat nabi tidak ada bilangannya lalu bagaimana muncul bilangan-bilangan istihad istihad mereka yang 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 delapan rokaat tentunya dengan istihad mungkin ada isyarat atau riwayat biarpun mungkin masih mengandung ini traweh bukan traweh yang jelas sholat malam Ramadan adalah sholat istimewa sholat traweh tadi baik kemudian setelah itu kita kembali kepada bilangan sahabat nabi ya kan bilangan trawehnya sahabat nabi ada berapa yang perlu disermati dari bilangan rokaat sholat traweh pada masa sahabat dimulai dari masa Syedina Umar bin Khotob Syedina Umar bin Khotob jadi pada zaman itu tidak tidak dinukil tentang riwayat riwayat berapa pada zaman nabi berapa nabi melakukan sholat traweh tidak ada bilangannya yang jelas Ramadan sholat 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 begitu saja baru kemudian setelah itu ada keterangan tentang bilangan traweh yaitu pada zaman Syedina Umar bin Khotob yaitu 20 rokaat yang melakukan sholat jangan dikatakan itu bilangan sholat terakhir Rasulullah anda sombong 20 rokaat bukan bilangan trawehnya Rasul Rasulullah bukan ini makanya ini cara memandang harus adil kita jangan biasa makanya belajar ilmiah itu seperti itu anda pandang bukan anda dengan hawa nafsu mentah-mentah saya 20 langsung pegang 8 itu tidak jujur dengan anda 20 rokaat bukan bilangan trawehnya Rasulullah baik kita sederikan pertama bilangan traweh ini dimulai daripada zaman Syedina Umar sebelum Syedina Umar memang tidak ada tentang angka yang disebut solatnya begitu saja di zaman Syedina Umar bin Khattab karena ceritanya itu adalah sampai bilangannya jelas itu gini waktu itu Syedina Umar ada riwayat lain kita sebutkan nanti kalau memang ada waktu karena ini insyaallah sudah malam selasa terakhir sebelum yang jelas yang jelas ceritanya itu Syedina Umar itu melihat orang di masjid kot solatnya sendiri ini ketua Kabilah ini dengan pengikutnya ketua kalau kok melencang-melencang kelompok-kelompok gitu ada hadis nanti hadis ini kok kelompok-kelompok gak enak gak elok dipandang mata ini lalu Syedina Umar memerintahkan bahwasannya akan dijadikan satu biar imamnya satu lalu dipilih salah satu untuk menjadi imam setelah diperintahkan Syedina Umar imamnya satu biar selang gak wana-wana tak taunya di malam berikutnya Syedina Umar datang rapi indah sampai kalimat yang sangat masyur sebaik-baik bid'ah ya ini bid'ah itu apa? hal yang baru diadakan dan tidak bertentangan dengan syariat pertama apa? sholat jama'ah ada waktu nabi sholat traweh malam hari diikuti sahabat nabi nabi tidak melarang jadi menentukan sholat traweh dengan jama'ah bukan dilarang maka perintah Syedina Umar tidak bertentangan dengan syariat cuman bedanya apa? yang semula adalah satu pojok sana 20 orang 30 orang dikumpulkan ternyata indah baru setelah itu setelah itu karena kalau bareng semuanya tentu ada mulainya ada terakhirnya maka disitulah akan tampak bilangan nanti hari ini 70 besok 80 orang gak bisa ngerti kapan pulangnya ini masih tambah enggak kan begitu sederhana jadi 20 bukan bilangan Rasulullah anda jangan sombong hey 20 itu bukan bilangan nabi eh jadi begitu ceritanya supaya jenet karena ah heran kadang-kadang ini ada congkak ini ibadah kok pakai congkak selesai kemudian kemudian kita semua juga menengal saya sayyidina Umar bin Khotob kemudian terjadi pada zaman sayyidina Umar ditentukan bilangannya 20 rokaat biar ada batasnya dong 20 rokaat nah kemudian kita setelah itu kita tahu siapa sayyidina Umar bin Khotob adalah minal khulafai rasyidin khulafak-hulafak yang rasyid yang dengan kecerdasan kebandian kehebatan ilmunya ketakwaan rasyid ya dan kita tahu kemudian yang ada pada zaman itu adalah memang sayyidina Bakar sudah wafat tapi masih ada sayyidina Uthman ada sayyidina Ali ada sahabat Nabi dan ternyata mereka membiarkan dengan bilangan 20 tidak ada yang mengkritisi tidak ada yang menolak tidak ada yang berdiri saya gak mau 20 gak ada sudah 20 nah ini benar-benar terjadi pada zaman itu berarti kesimpulannya adalah 20 rokaat itu adalah bilangan yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW bukan bilangan Rasul Rasulullah SAW ini kemudian ada pun tentang riwayat tentang sholat pada sahabat Nabi banyak sekali tentang sayyidina Omar sholat 20 tentunya kita tidak ingin panjang lebar kita ingin sampai kesimpulan karena waktu nah kemudian setelah itu kalau sudah begitu mana yang perlu kita pilih saat itu berarti berarti ada pilihan tiga anda boleh melakukan sholat 20 rokaat anda boleh tidak memilih sholat 20 tapi yang penting sholat yang ketiga gak sholat karena gak sholat juga gak dosa karena ini sunnah jangan ribut semuanya tidak masuk dalam konflik anda itu baik saya simpulkan tidak saya baca selanjutnya karena ini waktu kita jangan bisa hikam biar sampai berkesimpulan kemudian di lapangan ada sholat 8 rokaat ada 20 rokaat anda berpikir saja 28 rokaat bukan bilangan terweh Nabi 20 juga bukan bilangan terweh Nabi dua-duanya adalah sunnah Nabi Muhammad Qiyamul Lel menghidupkan malam Ramadan sama-sama yang melakukan 20 rokaat termasuk Qiyamul Lel yang disebutkan dalam hadis 8 rokaat juga Qiyamul Lel kalau perlu ada 12 rokaat juga Qiyamul Lel berarti sama-sama ini sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam kemudian di saat orang mengambil 8 dia menjalankan dia mengambil sunnah Nabi Qiyamul Lel melakukan sholat karena Nabi adalah sholatnya gak dihitung bilangannya kalau gak hitung bisa 4 bisa 8 8 bisa saja hitung ke Nabi bisa 12 bisa 16 bisa ini berarti jelas berarti yang 8 sunnah atau bukan sunnah selesai yang 20 sunnah maksudnya apa sama-sama Qiyamul Lel cuma kalau sama-sama Qiyamul Lel kira-kira hitungan pahalanya gedean mana gitu kan kita mikir saja oh yang lebih baik sama-sama kok kan gitu kemudian kemudian tambahnya yang 20 rokaat ini memang bukan bilangan Nabi 8 bukan bilangan Nabi cuma yang 20 rokaat itu memang bukan bilangan dari Bakindan Nabi tapi ini adalah bilangan dari syahabat Nabi khulafahur Rashidin dan Nabi mengatakan alaikum sunnati wa sunnatil khulafahur Rashidin Nabi mengingatkan kalau ada satu adil khulafahur Rashidin ambil dari dia maka kalau kita mengambil 20 adalah kita mengambil sunnah Nabi dan sunnah khulafahur Rashidin itu kesimpulannya tanpa merendahkan yang 8 maka setelah itu himbuan kami anda boleh solat 8 10 tidak ada masalah apalagi urusan pribadi anda tapi ini bulan mulia bulan Ramadan kami minta kepada pengurus masjid dan yang lainnya upayakan yang ada di masjid ini adalah imamnya mengambil yang paling banyak biarpun nanti yang tidak mau boleh pulang tapi kalau dibalik yang sedikit yang biasanya banyak pun jadi malas bukankah Ramadan waktu yang harusnya kita berbanyak mungkin ada berkata kalau di masjid jangan dipersulit dan diperingan yang diperingan urusan fardu kalau fardu jangan jaman banyak-banyak solatnya karena kalau sabdu tidak boleh ditinggalkan tapi kalau sunnah pilih yang banyak kalau orang mau ikut kalau tidak boleh bubar kan begitu maka kami menghimbau sebelum masuk Ramadan pastikan di rumah di masjid anda ini kalau misalnya yang terbanyak biarpun anda paling malas anda memprogram terbanyak paling tidak anda dapat pahalanya ngajak biarpun solat anda hanya 4 rokaat jadi budaya ini dan ini yang ada di makkah di mana semua ini penjuru dunia 4 madhab semuanya menggunakan 20 rokaat rokaat jadi maksud kami seperti itu jadi anda pengurus masjid musyola 20 rokaat 20 rokaat 20 rokaat witirnya ya kalau bisa jangan 3 kalau perlu 12 kan berarti menjadi 31 kan begitu ini panjang lagi jadi maksud kami ini bulan mulia kalau sudah di masjid 20 rokaat mungkin anda punya kesibukan anda mutus karena masalah atau anda inginnya merahkan 20 nanti di perjalanan karena kamu pergi lanjutkan di rumah ilmu solat perjalanan sudah kita sampaikan pada pertanyaan yang penting jangan sampai sedikit dong Romalton ini adalah masalah puasa puasa solat raweh nah kemudian bagi yang musyola masjid upayakan seperti itu imamnya kalau anda memang tidak bisa 20 rokaat jangan jadi imam saya pengen 10 agak males pengen cepat pulang sudah jangan jadi imam kenapa orang datang ke masjid itu pengen beribadah motivasi mereka ajak mereka untuk bisa semakin banyak di bulan Romalton dan itu dan ini adalah sunnah khulafa irrah rasidin dan ini yang ada ada lagi selain daripada rokaat ada itu adalah ahli Madinah kebanyakan pengikut matahab malik karena imam malik di Madinah ulama-ulama dan matahab malik waktu itu di Madinah ngelihat cerara orang traweh di Mekah itu kan 20 rokaat cuma 20 rokaat caranya dua-dua tawaf setelah dua-dua tawaf dua-dua tawaf tawaf itu sunnah ya semoga bisa umroh semuanya nanti tawaf itu biarpun bukan karena umroh dan haji ada kalau anda datang ke Kaabah langsung niat puter 7 kali ibadah ajib jalan-jalan ibadah itu disana sehat lagi nah dua rokaat dua rokaat ya tarawahun sambil rehat rehat tarawah diartikan rehat saja dengan cara apa ya ngeluk punggung boyok sambil muter tawaf dua rokaat dua rokaat muter lagi makanya namanya tarawah itu dia pakai jeda setelah diantara rokaat dua rokaat dua rokaat muter dua rokaat muter ulama ahli badinah mikir ini sudah di Mekah masjidil haram pahalanya dilipat gandakan solat yang 20 rokaat setiap dua-dua ada tawaf wah kayaknya gak sebanding dong makanya akhirnya apa tawafnya diganti diganti dengan dua rokaat diganti dengan dua rokaat jadi dua-dua tambah dua dua-dua tambah dua dua-dua tambah dua tersimpulkan menjadi 36 makanya itu adalah amalnya ahli badinah sebagian dan matab imam malik makanya kalau anda nak mau 20 ambil 36 ayo jangan yang 10 jangan yang 6 dong ramadhan kok ini maksud kami seperti ini ini setelah itu anda jangan cacibaki akan tapi tugas anda adalah memotivasi orang untuk meningkatkan solat kalau pun anda tidak bisa sempurna 20 rokaat di masjid kan kita aja di kemarin sambil ngontrol anak di kamar sana solat dua-dua empat dua-dua sambil di dapur ngangetin sayur dua-dua sambil sahur daripada sambil nunggu kompor gini dua-dua pas 20 rokaat kami ingin kembali budaya 20 rokaat 20 rokaat 20 rokaat seperti itu sehingga 20 rokaat sunnah nabi plus sunnah khulafa urrah rasidin ini saja insyaallah mohon dilihat di kitab kami di kitab indah memahami perbedaan ulama sengaja ini kami buat agar kita ngerti perbedaan ulama tidak biasa cacibaki tidak bisa merendahkan kalau anda ketemu orang sholat jangan rendahkan anda bersyukur Alhamdulillah dia bisa sholat 8 rokaat doakan semoga besok 20 itu biar semakan semoga kuat semangat itu eh dicaci Allah-Allah ini pendidikan dari siapa itu sebaliknya 8 mengatakan 20 pita wah ini kacau lagi ya selesai insyaallah masalah sholat sholat terawai sahabat Albajar TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sholualan Nabi Muhammad Allahumma sholialaih wa ala alih wa sahb